Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru terkait update pencairan bantuan BLT mitigasi resiko pangan, bantuan PKH tahap 2 dan juga BPNT tahap 2. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai, agar tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Untuk informasi yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu terkait pencairan BPNT tahap 2. Seperti yang kita ketahui bersama, BPNT tahap 2 yang melalui kartu KKS Merah Putih. Saat ini sudah mulai cair merata, ke semua bank seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI. Jadi untuk saat ini, setelah BPNT tahap 2 sudah cair lewat KKS kini, pihak PT.Pos Indonesia akan meyalurkan bantuan BPNT tahap 2 di tahun 2024 ini. Di mana dari hasil cek di aplikasi 6NG, untuk BPNT tahap 2 yang lewat PT.Pos, status keterangan SP2D-nya sudah SI atau Standing Interaction, yang artinya bantuan BPNT tahap 2-nya akan segera dicairkan kepada para penerimanya di seluruh wilayah Indonesia. Dan saat ini para KPM hanya tinggal menunggu, pihak PT.Pos membagikan surat undangan pencairan BPNT tahap 2 kepada para penerimanya. Bagi para KPM yang sudah dapat surat undangan, sudah bisa mengambil dana bantuannya, sesuai jadwal yang sudah ditentukan di surat undangan tersebut. Kemudian kita ke inti pembahasan yang kedua, terkait pencairan bantuan PKH tahap 2. Setelah kita cek di aplikasi 6NG hari ini, tampilannya seperti ini. Alhamdulillah bantuan PKH tahap 2 sudah mulai cair hari ini di empat bank penyalur seperti Bank BSI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Sedangkan untuk PKH tahap 2 yang lewat PT.Pos. Keterangan di 6NG masih belum cair. Jadi para KPM yang masih belum cair tetap bersabar. Karena proses pancairannya dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk yang sudah cair gunakan dana bantuannya sebaik-baiknya. Karena dana bantuan tidak selamanya cair. Ada juga surat undangan terbaru dari Kemensos. Terkait pencairan bansos 600 ribu lewat PT.Pos. Ini bukan BLT mitigasi. Tetapi ini untuk bantuan BPNT alokasi Januari, Februari, dan Maret dengan total 600 ribu. Ada beberapa postingan di Facebook yang menyebutkan BLT mitigasi pangan sebesar 600 ribu sudah cair hari ini. Apakah asli sudah cair atau belum? Maka dari itu, kita sudah konfirmasi faktanya. Bahwa BLT mitigasi pangan sebesar 600 ribu masih belum cair hingga hari ini. Ternyata yang diposting oleh orang tersebut adalah bantuan PKH komponen lansia yang cair sebesar 600 ribu. Bukan BLT mitigasi pangan. Jadi teman-teman jangan mudah tertipu oleh postingan-postingan yang menyebutkan BLT mitigasi cair. Karena hingga hari ini pihak Kemensos masih belum memproses data BLT mitigasi pangannya. Sedangkan untuk informasi penyeluran BLT mitigasi pangan tahun 2024 ini. Dilansir dari Liputan 6, Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto menyampaikan bahwa pangan tetap jalan, BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadan juga. Kita kalau BLT itu sebulan Rp 200 ribu, kata Air Langga Hartarto saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK pada selasa kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp 600 ribu kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM kemungkinan akan disalurkan pada Ramadan 2024. Sebelumnya, pemerintah menargetkan penyeluran BLT tersebut pada Februari ini. Namun tanggalnya belum ditetapkan karena bansos pangan termasuk BLT L-Nino masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, ada kemungkinan untuk BLT mitigasi risiko pangan mundur dan disalurkan bulan Maret tahun 2024. Jadi teman-teman tetap bersabar, kita doakan semoga bantuannya segera disalurkan di bulan Ramadan 2024 ini. Amin, ada pun informasi pencairan BLT mitigasi pangan. Dari hasil cek di aplikasi 6NG hari ini, dengan tampilan sebagai berikut ini, ternyata masih belum muncul kolom BLT mitigasi pangan di aplikasi 6NG hari ini. Itu artinya BLT mitigasi pangan masih belum diproses oleh Kemensos. Kita doakan, semoga bantuannya segera cepat tersalurkan ke seluruh wilayah Indonesia. Amin, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share, agar teman-teman yang lain ikutan tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.